Intro Guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan serius Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Hasanuddin Murad Gencar melakukan sosialisasi perda nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Hasanuddin Murad kembali melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah Sosialisasi yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kabupaten Baritokwala ini tampak berbeda dari sebelumnya Pasalnya jika sebelumnya hanya melibatkan masyarakat umum namun kali ini sejumlah awak media diminta terlibat dalam kegiatan ini agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang baik Pasalnya jika sampah bisa dikelola dengan baik maka diyakini tidak akan menimbulkan permasalahan serius bahkan pengelolaan sampah yang dilakukan secara baik justru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat namun sebaliknya jika sampah ini tidak dikelola dengan baik maka akan muncul sejumlah permasalahan di tengah-tengah masyarakat seperti masalah kesehatan dan lingkungan Mereka juga mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang berkait dengan ini sehingga masyarakat ikut merasa bertanggung jawab terhadap persoalan yang berkait dengan sampah karena kalau pemerintah saja yang berkinginan untuk melakukan bagaimana mengelola sampah dengan baik tanpa ada kesadaran masyarakat umumnya sendiri itu terlalu sebut karena kita sering melihat masyarakat itu kan sudah ada saja tempat pengelolaan sampah dan mereka kadang-kadang sesukanya saja untuk dirusak lagi tempat sampahnya padahal ini kan tujuan kita kan dalam rangka untuk bagaimana sampah ini agar terkelola dengan baik sehingga dia tidak memberikan dampak mempengaruhi terhadap persoalan kesehatan masyarakat kita akan melaruhi 2 tahun di bulan namun saja pada akhirnya dia menalami dampaknya juga adalah masyarakat sementara itu Asfihan Nur Sahbas Al-Hakki salah satu taruh sumber menyatakan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tentunya berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang harus ditangani apalagi dapat berdampak pada masalah kesehatan dan lingkungan sehingga perlu peran aktif semua pihak tidak hanya pemerintah daerah tapi juga masyarakat termasuk kawan-kawan jurnalis dalam menyebar luaskan informasi terkait aturan produk hukum yang mengatur pengelolaan sampah untuk itu masyarakat perlu mendapatkan edukasi terkait pengelolaan sampah yang baik terutama sampah anorganik agar nantinya bisa memberikan nilai seperti didaur ulang untuk menjadi barang yang produktif Muhail Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya